Sebuah kapal wisata Sea Safari 7 terbakar di perairan Pulau Penga, Taman Nasional Komodo. Kapal finisi ini memuat 26 wisatawan domestik dan juga mancanegara. Dalam rekaman video amatir, api berkobar besar dan menimbulkan asap hitam yang tebal. Saat kejadian, kapal ini sedang berlayar dari Labuan Bajo menuju Pulau Komodo. Dugaan sementara, penyebab kebakaran adalah arus pendek listrik yang muncul dari ruang mesin. Api kemudian cepat menyebar ke seluruh badan kapal. Ada 26 wisatawan asing dan domestik bersama 7 anak buah kapal. Seluruhnya berhasil dievakuasi ke kapal lain yang berada di sekitar tempat kejadian. Dan akibat insiden ini, dua wisatawan mengalami luka-luka.